Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember Jawa Timur Tengah mengupayakan relokasi warga ke tempat aman dan rehabilitasi lahan yang rusak karena longsor. Teknis penanganan ini tengah dibahas bersama pemerintah daerah dengan harapan segera terlaksana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember Jawa Timur kini fokus terhadap proses relokasi 12 kepala keluarga dengan jumlah 47 orang yang menjadi korban terdampak longsor di lereng pegunungan Argo Puro Desa Jambesari, Kecamatan Sumber Baru. Mereka diharapkan tidak kembali ke rumah mereka karena kondisinya sangat membahayakan. Selain relokasi, BPBD Jember juga akan melakukan rehabilitasi lahan yang rusak akibat longsor. Rehabilitasi perlu segera dilakukan karena jika dibiarkan akan membahayakan warga. Teknis relokasi dan rehabilitasi ini sedang dibicarakan dengan pemerintah Desa Jambesari, Kecamatan Sumber Baru, dan Kabupaten Jember. Diharapkan dalam waktu dekat ada solusi untuk tanah yang bisa ditempati. Sedangkan untuk material bangunan akan dibantu penuh oleh pemerintah melalui BPBD. Itu kami sudah koordinasikan dengan Pak Kepala Desa untuk direlokasi. Dan insya Allah oleh Kepala Desa Jambesari, keluarga Pak Seneri ini akan ditempatkan di tanah khas desa. Dan kami pemerintah daerah melalui BPBD akan membantu sepenuhnya pembangunan rumah untuk keluarga korban ini. Pihak BPBD juga meminta seluruh warga yang tinggal di lereng Gunung Argo Puro supaya berhati-hati dan waspada saat turun hujan karena longsor susulan dapat terjadi kapan saja. Hasil dari pemetaan ditemukan beberapa titik rawan longsor yang menyebar di beberapa kecamatan di sepanjang lereng Gunung Argo Puro. Seperti Sumber Baru, Tanggul, Bang Salsari, Panti, Sukorambi, Patran, dan Jelbuk.